Kemudian sitra auratihi, menutup aurat, ya menutup aurat, aurat, aurat besar terutama, ya termasuk kubul dan dubur, ya kubul dan dubur, kubul itu bagian depan, dubur itu belakang. Nah ini yang terkadang, kalau orang-orang yang cuma sholatnya pakai kaos, terus pakai celana, ya pada celananya suka melorot ke belakang, ada celengan kadang terlihat di situ. Nah ini gimana sholatnya ini? Itu aurat, ya kan? Nah, karena kita lihat, ya Allah, kaosnya naik ke atas, celananya melorot ke bawah. Ya, nah ini rusak sholatnya, karena itu aurat yang harus dia tutup. Ya, makanya diingatkan, berpenampilanlah yang baik, pakai sarong, kalau perlu pakai-pakai gamis, ya. Karena kalau pakai gamis nggak mungkin akan tersikap seperti itu, ya atau pakai baju yang agak panjang. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kudu zinatatum, ya, indah kuli masjidit. Kenakanlah pakaian yang indah, setiap kali kalian menuju masjid untuk sholat. Ya. Kemudian, ya ma'alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullah. Alhamdulillah, selanjutnya masuk waktu, terkait dengan waktu kita sudah bahas. Kemudian menghadal Qiblat, Qiblat juga tadi sudah kita bahas. Ya, dan yang terakhir adalah niyat. Ya, niyat itu adalah kehendak hati. Sehingga ketika seseorang mengambil alhamduluh, apalagi dia mendengar adhan, itu sudah niyat dia mau sholat. Ya, sehingga tidak perlu dia melafalkan niyat, Tussalli, ya, dan yang sebesar. Nah, Aini jemaah azali Allah wa iyaikum, Syuruh Tussalah yang dibawakan oleh iman, Al-Shawukani, rahimahullah, Di dalam, Berkini. Hada firakun, Mustaqim.